Angka kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Kementerian Kesehatan bahkan menyebut Omikron mulai mendominasi. Indonesia kini melaporkan ada 506 kasus COVID-19 varian Omikron. Seorang ibu dan anaknya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Kasus ini diketahui dari hasil tes PCR puskesmas Jatinegara. Setelah sang anak mengalami demam, dari lima anggota keluarga, hanya sang ibu dan anak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini keduanya tengah menjalani isolasi maliri di lantai dua rumah. Satkes COVID-19 Kecamatan Jatinegara sedang melakukan pelacakan kontak terhadap 30 warga di RT 03 RW 08, Kelurahan Cipinang, Cepedak, Kecamatan Jatinegara. Hasilnya, semua warga yang dites PCR negatif COVID-19. Alhamdulillah, kondisi penderita Omikron sampai saat ini dalam keadaan baik. Tidak mengalami gejala-gejala yang sangat mengkhawatirkan. Dan insya Allah, penderita sudah isolasi mandiri sesuai dengan selagi sepakatannya. Dan kebetulan rumahnya juga tingkat dan beliau berada di atas. Penderitanya mengisolasi kendiri dari saudara-saudara lainnya. Di Kabupaten Bogor, seorang warga Kecamatan Dramaga juga terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Pasien diduga tertular varian Omikron saat perjalanan ke Jakarta. Saat ini warga yang terpapar Omikron itu tengah menjalani isolasi dan perawatan di salah satu rumah sakit tunjukan COVID-19. Dari temuan ini, Satkes COVID-19 telah melakukan tracing kepada 10 orang yang sempat kontak erat dengan pasien itu. Berdasarkan hasil tracing, ke 10 orang itu dinyatakan negatif. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor terus melakukan persiapan guna mengantisipasi munculnya varian Omikron di Kota Bogor. Salah satunya dengan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan dan memantau secara ketat aktivitas warga Kota Bogor yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Pemerintah kedua, saya perintahkan kepada asisten pemerintahan bagian pemerintahan Camat Lura untuk pemerintah warga yang baru dari luar negeri. Agar dilaporkan, diawasi, jangan sampai lolos. Dari manapun, semua dari luar negeri dilaporkan, RT, RW, Lura, Naik, ada datanya, dan kita awasi yang bersangkutan. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini terbanyak berasal dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Tingkat kasus positif pada pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri ke tanah air mencapai 13 persen, sedangkan tingkat kasus positif transmisi lokal mencapai 0,2 persen. Dari 506 kasus konfirmasi Omikron, sebanyak 415 merupakan pelaku perjalanan luar negeri dan 84 kasus transmisi lokal. Saat ini, kasus positif di Indonesia telah meningkat selama 2 minggu berturut-turut, yaitu dari 1.200 kasus menjadi 1.400 kasus, pada minggu terakhir mencapai 3.000 kasus. Bahkan, angka pada minggu terakhir naik lebih dari 2 kali lipat kasus pada minggu sebelumnya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kenaikan kasus positif di Indonesia masih banyak disumbangkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah memastikan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dilaksanakan dengan ketat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri jika tidak ada urusan mendesak, serta terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV